Intro Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Paul Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM melakukan sidak di Pasar Legi, Kota Surakarta pada Kamis 14 Desember 2023. Sidak ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan hasil pantauannya, harga beras dan cabai mengalami penurunan. Alhamdulillah untuk di Surakarta, kami mengecek sudah ada penurunan dari harga-harga sebelumnya. Cabai rawit itu di sekitar Rp65.000, ini ada penurunan. Kemudian untuk cabai keriting itu di sekitar Rp45.000 per kilo dan cabai rawit putih itu juga menurun di sekitar Rp25.000-Rp30.000 per kilo. Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk di antaranya menggelar gerakan pangan murah dan operasi pasar hingga mengawasi kelancaran distribusi agar tidak terjadi inflasi.